Intro Halo ketemu lagi hari ini kita akan belajar untuk persiapan asas atau asesmen sumatif akhir semester IPA untuk kelas 7 ya Dan ini akan terbagi jadi beberapa part supaya lebih mudah nyarinya Kita mulai aja langsung ke yang nomor 1 Peristiwa yang didalamnya memuat kegiatan pengukuran besaran Ingat ya besaran itu apa? Besaran itu ada sesuatu yang bisa diukur Jadi ada lot ukurnya Dia punya nilai Dan dia punya satuan Dia punya semuanya ini Berarti disini aja kita bisa lihat angka ya Ada angka ini kita cek aja ya Lingkar pinggang ayah Oh ini gak ada Lingkar pinggang ayah 91 cm Berarti ini besarannya apa? Besarannya panjang Berarti jawabannya sudah pasti yang ini Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini Lihat Pertanyaannya dulu ya Nah pernyataan yang mengandung atau memuat sama aja ya Pernyataan yang memuat besaran fisika adalah Besaran fisika itu apa? Ya banyak ya Kayak panjang masa waktu dan lain-lain Yang penting satuannya dilihat 3 bulan bekel? Enggak Berat badan ucok 780 N Betul Jumlah siswa berkacamata di sekolah XX adalah 17 orang 17 orang itu bukan satuan Setiap hari nurur belajar selama 45 menit secara rutin Wah ini perlu ditiru ya guys ya Ini besaran apa ini namanya? Ini besaran berat Yang ini besaran waktu Lanjut Perhatikan peristiwa di bawah ini Pernyataan yang menghasilkan pengukuran yang benar Dan berlaku universal Universal adalah Berarti ini kita nyari satuan baku ya Mengukur suhu badan dengan termometer Tentu saja bisa Mengukur masa perhiasan dengan timbangan digital? Bisa Mengukur lebar lapangan bola dengan langkah? Oh gak boleh ya Langkahnya beda-beda nih Mengukur waktu dengan Melalui jumlah sinar matahari Wah sakti banget bisa menghitung jumlah sinar matahari ya Enggak ya Berarti jawabannya adalah 1 dan 2 Oh tadi yang ini belum diisi Tadi yang pertama tadi 2 dan 4 Oke nomor 4 Perhatikan pernyataan di bawah ini Pentingnya menggunakan satuan baku Ya Satuan baku Salah satunya adalah satuan SI ya Satuan baku itu Artinya dia tidak Tergantung tempat Jadi dia tetap Tergantung ukuran anggota badan Enggak ya Mudah mengalami perubahan Enggak Dia standar kok Berlaku di seluruh dunia Nilainya Tetap Jadi kalau 1 cm segitu ya Segitu Oke Disini kita dikasih macem-macem Tapi disini Terus hanya hasil pengukuran Yang termasuk besaran pokok Ingat besaran pokok itu ada SMP jiwa SMP Jiwa Apa ini? Suhu Masa Panjang Termasuk diameter dan lain-lain ya Jumlah zat I Intensitas Cahaya Terus W-nya ada Waktu Dan A-nya Arus listrik Atau kuat Arus Listrik Oke Berarti Yang termasuk besaran pokok Adalah Masa jenis Besaran turunan T aja ya Turunan Kuat arus Yang mengalir dalam rangkaian milik tomo Itu ampere ya Maksudnya ya Ini berarti pokok ya Besaran pokok Kecepatan Besaran turunan Suhu Besaran pokok Masa Besaran pokok Volume Besaran turunan Berarti 2 4 Dan 5 Gak ada Oke Bikin sendiri 2 4 Dan 5 Nah Kayak gitu Nomor 6 Tuliskan Semua besaran pokok Pada iklan Di atas Dari sini aja kelihatan ya Watt Itu turunan Kecepatan 40 km Per jam Turunan Baterainya Ini ada Voltnya Ada ampere Hour Kalau ampere aja Pokok Tapi kalau kayak gini Turunan Jarak tempuh Berarti ini panjang Pokok ya Daya angkut Atau kapasitas angkut Maksudnya ya 150 kg Itu masa Berarti itu pokok Ini gak masuk Ini juga gak masuk Berarti yang pokok adalah Besaran panjang Dan besaran Masa Panjang Dan Masa Nomor 7 Raya mengukur batu Dengan menggunakan Neraca Berarti Neraca Berarti ini ukur Masa Kemudian Batu itu dimasukkan Ke dalam gelas Ukur berisi air Oh ini pasti volume Besaran apa Yang diukur Raya Masa dan volume Tapi ada juga Kemungkinan Kalian akan ditanya Mengenai Ada pilihan Masa jenis Ya kalau enggak Ngapain ya Batu Habis dimasukkan Habis dikena Raca Langsung ke gelas Ukur Pasti masa jenis Karena masa jenis adalah Hasil bagi masa Dibagi Volume Nomor 8 Perhatikan hasil pengukuran Di bawah ini Di sini mulainya Dari 0 ya Kalau mulai dari 0 Gampang ya Berapa panjang Total kedua pita Oh yang di sini Kita lihat Ini 8 cm Yang ini 14 cm Berarti totalnya Ya 8 Tambah 14 Kalau selisih Ya nanti dikurangin Gitu ya Tapi pertanyaannya Kan panjang total 22 cm Lanjut Berapa gram Masih pengukuran Di bawah Kita tahu lah Kayak ini Itu adalah Neraca 3 lengan Berarti tinggal Ditambahin ya 500 gram Ditambah Pembacaan yang Puluhan 40 gram Ditambah Ini 5 ini 6 ya Hati-hati ya Berarti ini bukan 7 ya Tapi 5,2 Dijumlain 545 ya 5,2 Gram Nomor 10 Berikut ini Dulu nama Beberapa zat Oh Senyawa Berarti Ini tuh Digolongin Ke dalam Unsur Atau atom Kemudian Molekul unsur Kemudian Molekul senyawa Abisnya nulisnya senyawa aja Ingat ya Molekul unsur Dan molekul senyawa Itu lebih dari Satu penyusunnya Dan yang Kalau kemudian Satu lagi adalah Campuran Berarti kalau unsur Nanti U aja ya Molekul unsur Mu Senyawa S campuran C Di antara Zaset tersebut Termasuk senyawa Kita analisa Semuanya aja ya Kalau udara Udara itu Sama oksigen Beda ya Karena udara itu Ada oksigen Ada nitrogen Bahkan paling banyak Nitrogen ya Ada karbon dioksida Helium Dan macem-macem Berarti ini Campuran Kalau air kan H2O ya H2O Nah H2O itu Senyawa Ini udah Campuran Air laut Beda sama air biasa Ini Campuran Perak Simbolnya adalah Ag Ini unsur ya Asam sulfat Itu H2SO4 Ada H Ada S Ada O Udah pasti kayak gitu Senyawa Natriobitroksida NaOH Senyawa kayak gini Berikan 3 contoh Molekul unsur Molekul unsur itu adalah Terdiri dari Satu atom Oh sorry Terdiri dari beberapa atom Tapi Jenisnya sama Contoh ginilah Oksigen Yang O2 Ozon Yang O3 Kemudian Iodin Yang I2 Ada juga Hidrogen Yang bentuknya H2 Kayak gitu Oke kita Sampai ke nomor Terakhir untuk hari ini Yang nomor 12 aja Nanti sisanya kita lanjut Di part 2 ya Di bawah ini disajikan Tabel hasil pengukuran 3 jenis benda Padat Ya ada kayak gitunya Ada masa dan volume Ketebak lah Nanti pasti disuruh Hitung masa jenis Apabila Ketiga benda tersebut Dimasukkan ke dalam Bejana berisi Tepatnya Cairan ya Cairan yang Masa jenisnya 2 gram Per cm3 Maka Gambarkan Posisinya Yaudah Kita bikin dulu Masa jenis Ingat Masa jenis adalah Masa dibagi Volume Masa dibagi volume Berarti 100 bagi 40 Coret 0 nya 10 bagi 4 2,5 Nah ini ketemunya Dalam gram Per cm3 Kemudian 40 bagi 40 1 2 5 bagi 40 Bagi 5 Bagi 5 5 per 8 ya 5 per 8 itu Kurang dari 1 Berarti Ini paling kecil Tapi cairannya Kita bikin Kayak Aquarium Gitu Kita isi Cairannya ini Dengan 2 gram Per cm3 Cairan Entah cairan Apa itu Kita lihat dulu Yang benda A Benda A 2,5 Artinya lebih besar Daripada cairan Dia akan tenggelam Ya Volumenya sama semua ya Berarti kotaknya Sama semua Yang B 1 1 itu berarti Ngapung ya Karena dia lebih kecil Dari 2 Misalnya gini Ini yang B Terus yang C 5 per 8 5 per 8 itu lebih kecil Dari 1 Karena kalau 1 itu 8 per 8 Berarti dia mungkin Gini lah C Nah Seperti Itu Oke Part 1 nya Segini dulu Nanti kita lanjut lagi Di video selanjutnya Selamat Berlatih 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 Terima kasih.